Hai Sobi, kita langsung datangin Honda, karena kemarin Honda tuh baru ngeluncurin Brio facelift. Bukan yang ini, ini masih yang lama pre-faceliftnya, tapi unitnya tuh baru datangnya besok. Gak apa-apa, kita udah dapetin harganya, harga terbaik yang dihitungin sama sales yang senior. Ini, hitungan cicilannya murah banget, cuma 2 juta selama 6 tahun. BRV-nya juga sama, disamain promonya. 2 juta doang selama 6 tahun, lengkapnya di Trends Auto. Nah, kalau udah di Honda Soleh Iskandar Bogor, kita ditemenin sama Kak Sonia ya? Sonia. Oh, apa kabar Kak? Baik ya? Baik, sehat. Baik, sehat. Kalau misalnya Sobi mau datang ke sini, alamatnya tuh di mana sih? Di Jalan Soleh Iskandar, nomor 27. Nomor 27 Bogor ya? Ketik aja di Google Map, Honda Soleh Iskandar Bogor ya? Iya. Nomor telepon yang bisa dihubungin di berapa nih? Di 0812 8555 262. Oke, jadi nomor teleponnya akan kita cantumin di atas dan di deskripsi juga ada. Kalau misalnya Sobi beli Honda di sini, ada garansi-garansi apa sih? Garansinya banyak. Ada garansi mesin 100 ribu kilometer atau 3 tahun. Atau 3 tahun, oke. Terus, untuk semua mobil ada free service, oli, jasa, sama spare part-nya. Oh, sampai ke oli juga ya? Iya. 4 tahun lagi? 4 tahun, 50 ribu kilometer. Oke, itu menarik sekali. Karena banyak yang bilang kalau misalnya service di Honda tuh katanya mahal. Nah, ini kan udah digratisin berarti ya? Iya, betul. Sampai ke olinya, keren banget. Untuk wilayah pemesanan gitu, Kak Sonia tuh melayani sampai wilayah mana aja? Jabodetabek, kita melayani semua. Jabodetabek ya? Oke, siap. Jadi kalau misalnya DP-DP-nya ada yang minim di sini, itu berlaku di Jabodetabek semua ya? Iya, semua Jabodetabek. Siap. Berarti kita langsung aja ke unit yang pertama kita bahas nih. Iya. Ini ada yang lagi rame nih. Honda Brio. Tapi ini belum yang facelift? Iya. Belum datang ya unitnya? Belum datang, baru besok. Baru besok, kecepatan datangnya. Ini masih yang sebelum facelift, pre-faceliftnya. Betul. Tapi udah dijual eh, yang baru itu udah dijual? Yang baru sudah. Sudah open in den. Sudah banyak juga antriannya. Sudah banyak juga antriannya. Memang kalau misalnya belinya sekarang nih yang baru, dapatnya kapan? Yang baru bulan Mei ini kita gak ada ready stock, tapi harus cepet-cepetan. Oh, Mei ini ada ready stock tapi terbatas juga ya? Iya, betul. Nah, Brio sendiri ada berapa tipe sih? Brio ada tiga tipe. Apa aja tuh? Kita jelasin yang baru aja ya? Iya, yang baru. Betul. Ada tipe S, hanya tersedia transmisi manual, terus tipe E, E itu ada manualmatic, yang ketiga tipe RS. RS manualmatic juga. Oh, RS manualmatic. Jadi urbina itu hilang ya? Iya, sudah gak ada untuk tipe yang baru. Sobby yang punya langka sekarang. Berarti tinggal tipe RS aja. Nah, kalau misalnya sedikit buat info buat Sobby ya, tipe yang paling tinggi RS, sama tipe yang di bawahnya itu bedanya apa aja? RS dan E ya, untuk yang baru. Kalau yang RS dia udah start swap engine button. Oh, oke. Yang baru, kalau model yang lama seperti ini belum. Masih pakai kunci ya, colok-colok. Yang baru sudah. Terus? Terus lampunya juga beda. Lampunya juga beda, lebih keren ya. Betul. Warnanya juga putih, tapi semua udah ada DRL? DRL belum. Yang tipe E belum ada? Tipe E belum ada. RS ada ya? RS ya. Oh, oke. Nah, kalau misalnya speedometernya juga beda ya? Beda. Beda ya, yang RS itu lebih keren deh pokoknya. Agak-agak kayak HRV yang lama gitu loh. Wah, cakep lah pokoknya. Nah, kalau misalnya harga, kita kan cantumin di sini ya, cantumin di sini. Itu belum ada dispen dong berarti ya? Belum ada, untuk Brio barunya belum ada diskon. Belum ada diskon, nggak apa-apa. Karena mobilnya juga masih fresh, masih jadi inceran banyak sobi-sobi juga ya. Oke, kalau misalnya mau kredit, untuk Brio paket kreditnya gimana? Kalau Brio baru mulai dari DP 85 juta, untuk angsuran 2 juta. Angsurannya cuma 2 juta? Iya. 2 juta selama berapa tahun? Selama 6 tahun. Selama 6 tahun, tapi DP-nya 80? 85. 5 juta. Oke, nggak apa-apa. Kalau yang ngerasa DP-nya kegedean, ada nggak opsinya yang DP-nya minim? Ada. DP-nya cuma 24 juta. 24 juta. Angsuran mulai dari 3,8. 3,8 selama? 5 tahun. 5 tahun juga ya. Oke, jadi tinggal dipilih nih. Dan kalau misalnya sobi ngerasa, oh DP saya kok nggak di mana-mana tuh. Saya mau DP-nya 100 atau mungkin 100 lebih. Itu langsung minta dihitungin aja ya. Boleh, minta hubungi saya langsung. Nah, tenornya pun beragam kan? Kalau misalnya nggak pengen 5 tahun, mungkin pengen lebih cepat 3 tahun aja. Itu juga bisa ya? Bisa. Mulai dari 1 sampai 8 tahun. Sampai 8 tahun ya. Oke, yang paling panjangnya sampai 8 tahun. Tapi, untuk sedikit edukasi aja buat sobi. Semakin cepat, itu bunganya pun akan semakin ringan. Betul. Dan DP-nya semakin besar, juga akan meringankan sobinya untuk cicilannya ya. Oke, selanjutnya. Ada pilihan 0% nggak sih bunganya? Ada. Buat sobi juga. Ini juga bisa? Bisa, untuk bryo juga. 0% juga bisa. Itu skemanya gimana, pembayarannya? Pembayarannya, DP-nya 50%. Oke. Bisa pilih tenor 6 bulan dan 1 tahun. Oh, jadi dari OTR, kita bayar setengahnya dulu nih buat DP. Oke, 50%. Sisanya kita angsur? Di angsur tanpa bunga? 1 tahun 12 kali? 11 kali saja. Oh, malah jadi 11 kali. Oh, oke ya, Pri. Kalau yang 6 bulannya juga jadi? Jadi 5 kali. Oh, jadi 5 kali juga. Oke banget ya, berarti ya. Tinggal dipilih aja, tapi enak tuh. Jadi nggak kena bunga sama sekali. Wah, oke banget nih buat bryo. Kita coba ke mobil selanjutnya yang lagi dicari-cari juga sama sobi ini. Oke. Kesini ya? Iya. Nah, ini ada SUV compact-nya dari Honda nih. Iya. Honda WR-V ya? Ini Honda WR-V ada berapa tipe? Ini kelihatannya bukan yang paling tinggi nih. Iya, ini yang tipe S. Tipe S. Ada tipe S, E, sama RS. Oh, sama ya. Jadi disamain ada 3 tipe. Dan kebetulan ini yang paling rendahnya ternyata ya. Iya, di showroom display-nya ini. Selain dari velek-nya, tipe S, perbedaannya ke yang atas tuh apa? Ke RS deh. RS-nya ada 2 tipe. RS biasa sama RS dengan fitur Honda Sensing. Oh, oke. Iya. Yang paling mencolok apa fiturnya ya? Nggak ada di sini. Eh, yang nggak ada di, yang dari sini mau ke RS tuh apa yang paling mencolok? Velek-nya lain, ukurannya lebih kecil. Iya. Kalau RS lebih besar. Terus jokulit. Wah, udah jokulit. Iya, udah jokulit yang untuk tipe RS. Oke. Masuk mah udah smart entry ya tetap ya? Iya, sama-sama. Walaupun tipe S. Iya, betul. Mungkin kayak head unit atau apa juga beda. Beda. Beda juga ya? Lebih besar audionya. Nah, pokoknya itu buat Sultan, tapi memang fiturnya jauh lebih baik. Jadi harga OTR-nya langsung aja kita cantumin di sini. Penawaran terbaik langsung minta telepon aja. Kalau misalnya mau kredit, DP-nya boleh berapa nih? Rp41 juta. Rp41 juta untuk angsurannya kena berapa? Rp6 jutaan. Rp6 jutaan? Iya. Wah, jadi murah ya Rp6 jutaan doang selama? Selama 5 tahun. 5 tahun, gak pakai lama. Itu kalau kita banding-bandingin mungkin hitungannya tuh bagus gitu ya. Mungkin karena si Kak Sonia ini udah cukup lama kali ya kerja di sini, jadi hitungannya tuh tahu yang terbaik kali. Iya. Dimaksimalkan. Dimaksimalkan. Emang Kak Sonia tuh ngomong-ngomong ya? Kerja dari sini udah berapa lama sih? Kalau di otomotif semuanya udah 16 tahun. 16 tahun ya? Kalau anak tuh udah SMA. Iya. Wah, malang melintangnya udah jauh banget. Jadi Sobby harus percaya nih kalau misalnya minta hitungan yang terbaik Maka Sonia. Udah paling top, gak ada lawan ya? Iya. Nah, selain Rp41 ya tadi kan DP-nya, ada hitungan yang lain gak? Yang tadi bunga 0% juga ada. Oh, bunga 0% juga ada ya. Jadi tinggal, ya Sobby hitung aja dari harga OTR-nya gampang banget. Keren, keren, keren. Dan itu tadi kita semua harganya mulai dari ya. Berarti mulai dari tipe yang paling rendah ya Sobby. Iya, betul. Siap. Kita coba ke BRV-nya. Boleh. Lanjut, ada mobil family-nya nih. Dan mobil family yang cukup ekonomis dari Honda. Iya. Ini ada BRV ya. BRV itu ada berapa tipe? BRV ada tiga tipe juga. Tiga juga? Iya. Sama? S, E, R, S. Iya, betul. Bukan R, S, tapi Prestige. Oh, Prestige ya. Oh, iya, 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 bener. Hampir saya mau bilang, saya pengen jadi karyawan Honda aja udah tau. Padahal salah. Ini, ini kebetulan kita bisa lihat ya. Yang ini tipenya beda kali ya? Karena pelaknya beda. Beda. Ini tipe E mungkin itu yang Prestige-nya? Iya, ini yang Prestige. Nah, kalau Sobby ada bajet-bajet, ini udah keren. Jadi nggak perlu modif-modif lagi, pelaknya udah dapet yang ganteng. Perbedaan di dalam yang paling mencolok? Ada apa? Kalau E sama Prestige? Iya. Ada jokulit. Jokulitnya juga ya? Jokulit beda. Oh, kalau ini belum, fabric. Terus untuk airbag, yang ini ada empat airbag. Untuk yang tipe Prestige ada enam airbag. Safety ya, safety banget. Oh, keren banget lah. Lampu? Lampu juga beda ya? Lampunya sama-sama sudah ada fog lamp. Oh, sudah ada fog lamp juga. Sebelengkap. Jadi mungkin tipe yang S-nya ya? Tipe S belum ada. Oke, siap. Harganya juga langsung kita cantumin di sini, biar bisa langsung Sobby pilih-pilih lah, sesuai bajet. Nah, kalau misalnya ini, diskonnya lumayan ya kayaknya ya? Lumayan. Lumayan ya? Jadi langsung telepon, ingat. Sobby bilang dari Trends Auto nontonnya, bilang udah subscribe, langsung dapet harga yang paling terbaik ya. Diskonnya mentok ya? Maksimal. Maksimal, itu yang kita suka. Keren banget. Kalau misalnya mau kredit, DP-nya boleh sediakan berapa nih? Boleh. Mau angsurannya, misalnya hanya 2 juta per bulan. Oh, disamain kayak yang Brio ya? Iya, bisa. 2 juta per bulan. Selama 5 tahun? Selama 6 tahun. Oh, yang ini 6 tahun? 6 tahun. DP-nya berapa? DP-nya 185. 185 juta. Oke, oke banget. Jangan kaget, karena memang harga mobilnya juga mahal, tinggi. Kalau misalnya ngerasa, oh, DP-nya agak terlalu tinggi gitu. Pengen tuker tambah mobil lamanya, boleh nggak di sini? Boleh, bisa. Boleh ya? Siapa tau bisa jadi DP ya? Betul. Semua merek bisa? Semua merek dibantu. Dibantu. Oke, siap. Bisa juga. Angsuran DP-nya 16 juta. Wah, untuk DP ringan. Kecil banget ya? Iya. Tadi kan kayaknya tinggi banget gitu ya. Ada yang DP minimnya 16 juta. 16 jutaan. Itu angsurannya jadi kena berapa? Angsurannya mulai dari 6 jutaan. Tuh, kalau di yang lain-lain ya, yang kita pernah datang, DP-DP minim, biasanya tuh angsurannya tinggi. Di sini 6 juta aja selama? Selama 6 tahun. 6 tahun juga. Oke, siap. Keren banget. Berarti kita langsung coba ke mobil sebelah sini ya? Iya. Ini ada yang hatchback-nya soalnya nih. Iya. Honda City. Wee, City hatchback. City hatchback sekarang ada berapa tipe? City hatchback hanya ada satu tipe. Satu tipe? Iya. Yang manual dan RS. Hanya ada RS, tapi RS biasa sama RS Honda Sensing. RS Honda Sensing. Manual, memetik ada dua-duanya? Manual, memetik ada. Manual, memetik ada dua-duanya. Kalau yang City Sedan juga ada sebenarnya? City Sedan ada, cuma saat ini belum ada display-nya. Ah, belum ada display-nya. Tapi kalau misalnya Sobimau, langsung kontak aja. Iya. Pokoknya harga kita cantumin juga di sini, diskon juga langsung minta yang terbaik. DP yang boleh disediakan berapa? 41. 41 juta. Oke. Itu angsurannya kena berapa? Di 7 jutaan. 7 jutaan ya? Selama? Selama 5 tahun. Oh, yang ini 5 tahun. Oke, jadi kisarannya macam-macam ya. Ada 5, ada 6. Tinggal disesuaiin aja. Iya. Oke, oke. Berarti kita coba langsung ke mobil selanjutnya ya? Iya, oke. Nah, ini yang nggak boleh ketinggalan, HR-V-nya. Karena luar, dalam, itu semuanya ciamik. Iya. Ini HR-V ada berapa tipe? Ada 4. 4? Iya. S. Ada S, E, Special Edition, sama RS. RS ya? Wah, keren-keren ya. Apalagi ini warnanya jarang-jarang ada ya? Iya, warnanya Senkaki Pearl. Ini warna best seller ya? Warna best seller yang banyak diminatin. Dan kali ini, warna ini tuh ada single tone-nya ya? Iya, betul. Dulu nggak ada ya, kayaknya yang dua warna semua. Dan di sini Senkaki itu ready stock? Ready ya. Kalau susah-susah nyari yang warna ini kan di luar bisa aja, nggak ada. Di sini ready stock. Harga langsung kita cantumin di bawah, diskon juga langsung diminta yang terbaik. DP-nya harus sediain berapa nih? Iya, DP mulai dari Rp44 juta. Rp44 juta. Angsurannya? Angsurannya mulai Rp8 jutaan. Rp8 jutaan? Iya. Selama? Selama 5 tahun. 5 tahun. Dan itu mulai dari, berarti itu tipe paling rendah ya? Iya, tipe S. Kalau misalnya Sobby mau dihitungin yang SE, mungkin itu yang best sellernya, langsung aja kontak ya? Boleh, nanti dibikin hitungan yang terbaik. Terbaik. Bener kan best sellernya itu yang SE ya? Yang SE, betul. Karena dia udah ada panoramik, roof. Paling, gimana ya? Best Buy gitu. Harga segitu, udah dapet panoramiknya juga. Cuma paling beda di mesin aja ya? Sama yang RS ya? Sama RS, bermesin turbo dia? Iya, mesinnya turbo. Kalau yang SE, ya kalau misalnya Sobby nggak mau kebut-kebutan atau gimana, SE memang yang terbaik. Kita lanjut ke mobil yang terakhir nih. Oke. Nah, ini dia. Ada mobil yang kameramen pengen dari dulu nggak sampe-sampean, nggak kebeli-beli katanya. Ini ada CR-V ya? Iya, betul. Kebetulan yang Black Edition kayaknya. Nah, iya. Black Edition. CR-V. CR-V itu ada berapa tipe sekarang? CR-V ada tiga tipe juga. Oke, apa aja? Tipe 2000 manual. Oke. Terus 1500 turbo yang biasa. Yang biasa. Sama 1500 turbo yang Prestige. Sama Black Edition sih sebenarnya, satu lagi. Ya, itu kan mirip-mirip lah. Prestige juga cuma dikasih item-item aja. Betul. Harganya juga langsung kita cantumin di sini. Nah, kalau misalnya CR-V, itu memang DP-nya boleh berapa nih? Yang minim-minimnya. DP untuk TP yang 2000 cc. Mulai dari tipe 2000 cc itu, 48 jutaan. Si RV ya? Iya. 2000 cc-nya cuma 48 jutaan. Wah, keren sih itu. Cukup murah. Itu angsurannya kena berapa? Di 11 jutaan. 11 jutaan. Selama? 5 tahun. 5 tahun. Itu kan tadi yang tipe 2000 cc ya? Iya. Tapi kan yang bestsellernya yang Prestige. Iya. Buat gambaran aja, DP angsurannya berapa sih Prestige? DP-nya 70 jutaan. 70 jutaan? Iya, angsurannya di 15 jutaan. 15 jutaan, 5 tahun juga? Iya, 5 tahunan. Nah, itu men. Lu harus nabung segitu men kalau mau ambil. Kira-kira ada nggak tuh dananya? Harus banyak-banyak syuting kita. Berarti stok unit kita hari ini itu aja ya? Iya. Nah, kalau misalnya ada mobil-mobil selain di sini yang misalnya Sobi mau kayak Accord gitu atau yang belum ada, itu bisa? Oh, bisa. Itu tetap bisa kok dipesan. Bisa juga ya, dipesan ya. Tapi memang belum ada display di sini ya. Oh, iya nggak apa-apa. Tapi kalau minat bisa langsung hubungin aja ya, kontak. Oke, terima kasih banget Kak Sonia. Iya, sama-sama. Terima kasih juga buat Sobi yang udah nonton. Jangan lupa share, like, subscribe channel kami. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.